Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih disini di channel youtube Citra Ditra Official ibu dan bapak disini saya akan mencoba kita sama-sama mencari lagi fitur-fitur lain yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh masih di Microsoft Office 365 kali ini kita akan mencoba mengulik Microsoft Form seperti apa sih Microsoft Form di Microsoft 365 pastikan layar komputer ibu dan bapak atau komputer laptop ibu dan bapak sudah terkoneksi dengan internet dan masuk ke dalam Chrome disini saya menggunakan Google Chrome sebagai browsernya jika ibu dan bapak memakai browser lain silahkan kita bisa langsung ketikan disini office.com atau kalau sudah pernah masuk disini akan ada klik tinggal di klik saja disini saya sudah oke kita coba klik ini saya langsung masuk ibu dan bapak karena tadi saya lupa tidak sign out ya kemudian kita akan melihat application dulu kita tampilkan di sini ada kalender di sini ada kalender kelas note ada delf kita akan ke sini Microsoft Form di Microsoft Form ini bisa digunakan untuk membuat survey membuat quiz membuat soal online membuat jejak pendapat dan lain-lain kita klik Form disini ada file-file yang sudah saya pernah buat kemudian disini ada pilihannya new form atau new quiz kita coba membuat quiz atau soal online kita klik new quiz maka disini akan tampil untitled quiz kita coba ketikan apa ya ini aja kita coba penilaian akhir tahun saja ya penilaian penilaian akhir tahun kelas 7 oke kalau sudah diketikan penilaian akhir tahun ini secara otomatis tersimpan save kita bisa menambahkan gambar bisa kita one drive bisa kita upload di komputer kita atau langsung cari misalkan gambarnya ujian kita coba yang ini klik add sedang mengupload nah disini akan ada gambarnya penilaian akhir tahun kelas 7 nah kemudian jika ingin menambahkan deskripsi bisa tambahkan deskripsi misalkan karena saya akan mencoba membuat pilihan ganda maka misalkan pilihlah sorry pilih pilihlah satu jawaban yang paling tepat seperti itu cukup sekarang kita akan membuat soal saya akan disini mencoba membuat 5 soal kalau kita akan membuat 5 soal disini kita rencanakan dulu karena kita akan membuat 5 soal maka skor total yang diharapkan kan 100 ya berarti kalau kita membuat 5 soal masing-masing soal itu kita beri poinnya 20 agar nanti ketika dijumlahkan pas 100 seperti itu ya ibu dan bapak kita klik add new karena saya akan mencoba multiple choice berarti saya klik choice disini misalkan saya coba membuat ciri ciri makhluk hidup adalah saya tidak akan menambahkan gambar jadi saya lewat saja gambar langsung ke option klik misalkan mengembang enter selain mengembang memuai enter menguap enter kita akan berkembang biak nah kalau sudah seperti ini kita akan mencoba untuk memberikan mengedit ya mengedit jawaban yang betul sorry masih disini bagaimana caranya kita disini ini dulu ya kita klik require require itu berarti wajib diisi oleh peserta didik kemudian disini kita beri oke disini kalau kita mau acak si pilihannya itu nanti tampil kita klik shuffle option nanti pilihannya akan teracak seperti itu kemudian disini kita tuliskan poin 20 oke sekali lagi kalau sudah selesai menulisnya oke kita pilihkan poinnya ya kita klikkan jawaban yang benar yang ini kita jangan lupa juga kalau mau diacak optionnya klik yang ini shuffle option seperti itu kalau sudah jangan pilih multiple answer ya karena dia cuma satu jawabannya oke kalau sudah selesai ini kita tambah yang baru multiple choice juga sama ini nomor 2 ini di atas ini nomor 1 sekali lagi ini ini judulnya ini deskripsinya yang harus dikerjakan ini soalnya dengan jawaban kita coba sekarang yang nomor 2 nah yang nomor 2 ini walaupun saya belum menuliskan poinnya berapa belum yang wajib diisinya ya belum juga memilihkan option ini sudah secara otomatis mengikuti yang apa yang kita lakukan di nomor 1 kita langsung kita akan tadi saya hanya menuliskan langsung sekarang akan saya coba menambahkan gambar saya coba gambarnya sebentar kita coba gambar yang ada di saya akan mengupload aja yang ada di laptop saya di mana ya sebentar nah disini ada gambar ini kita coba yang ini klik open maka dia sedang proses mengupload gambar ke dalam nah ini sudah misalkan berdasarkan berdasarkan ciri 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 pada gambar di samping maka nama planet yang tepat adalah itu optionnya misalkan Mars misalkan karena dia berwarna agak kemerahan kita enter Jupiter misalkan karena dia besar kemudian karena dia ada sedikit abu-abu kita coba Venus nah ini kita buatkan jawaban yang tepatnya karena dia bercincin Saturnus oke nah kita sudah ada ini poinnya sudah ada 20 poin kita tinggal mengklik saja jawaban yang benar oke seperti itu kita lihat ini jawaban benarnya ini poin jika bisa menjawab betul oke saya sudah menginsert gambar sekarang kita coba lagi tambah baru oke multiple choice kita coba kita coba video ya kita coba video klik dulu videonya klik video hmm disini kalau video harus diminta diminta sebenarnya URL nya kita bisa tidak bisa tapi berarti kita harus mempersiapkan terlebih dahulu videonya oke ibu dan bapak bisa searching dulu disini misalnya kita coba video kita masuk ke youtube kita coba video memuai misalkan ya video memuai kita coba pemuayan ini klik kita copy kita masuk lagi kita masukkan paste add disini sudah ada videonya ya hingga kita tambahkan pertanyaannya misalkan hmm pertanyaannya pada saat jendela diberi panas dan kemudian pecah maka proses yang terjadi misalkannya pada jendela disebut titik 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 ini soalnya ini videonya jadi nanti siswa bisa melihat videonya dulu ya diusahakan pertanyaannya itu sesuai dengan videonya ya karena ini saya simulasi jadi saya membuat seperti itu pertanyaannya oke kita langsung ke opsinya ke bawahnya ada kita bisa ke opsi opsi yang pertama dia tidak mau oke kita klik kita buat kita perkecil dulu ya bu bu kecil kita buat ini sudah ada poinnya 30 poin disini opsinya kita klik dulu ini opsinya misalkan memuai sebagai itunya kita enter memuai membeku misalkan kemudian mengembun kemudian mencair pastikan pilihan kita itu yang setara sesuai dengan kaedah pembuatan soal pilihan ganda jawabannya yang memuai kita klik kita klik jawaban betul correct answer kita coba lihat oke disini sudah ada poinnya 20 poin disini sudah ada jawaban benarnya oke dan soal wajib diisi sudah dibentuk video oke kita lihat dulu ke atas ya tadi yang pertama kita tulis langsung soalnya yang kedua kita insert gambar yang ketiga kita insert video oke kemudian kita tambah lagi yang soal keempat disini sebelum kita tulis juga dia sudah ada poinnya karena mengikuti yang sebelumnya dia sudah require atau wajib diisi dan kalau kita klik dia sudah optionnya acak shuffle option atau optionnya teracak kita akan coba membuat oal dengan cara misalkan tadi apa ya sekarang kita coba deh gambar lagi kita cari materinya masih seperti sama gambar klik image klik gambar disini saya akan mencoba mencari gambar tentang fotosintesis misalkan ya fotosintesis saya mencari fotosintesis klik fotosintesis klik add nanti ini secara otomatis saya akan masuk ke nomor 4 masih loading gambar fotosintesis kita buatkan pertanyaannya pertanyaannya adalah oke set yang dihasilkan dari proses fotosintesis tesis adalah oke kita masuk ke optionnya klik optionnya ini kita perkecil dulu agar lebih enak dipandang nah ini optionnya misalkan air enter co2 enter enter gula enter misalkan unsur hara oke karena dimintanya hasil fotosintesis berarti kita klik yang zat gula yang betul oke kita lihat sekarang perbesar lagi oke nomor 4 kalau menjawab benar 20 poin kemudian sudah ada jawaban benarnya zat gula seperti itu kita langsung tambah soal terakhir klik choice disini saya coba mengambil gambar masih sama tapi saya akan coba lagi klik gambar yang ada di dalam laptop klik upload berarti disini nah ini dia klik yang ini gambar yang dituju klik open sedang proses mengupload ke dalam microsoft form disini sudah tampil misalkan yang berperan sebagai misalkan konsumen tingkat 1 adalah ini soalnya sebenarnya soal biologi ya ibu dan bapak jadi silahkan buat soal sesuai dengan kebutuhan karena tadi PAT IPA jadi soalnya biologi yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 disini opsinya kita lihat adalah akan elang enter ular enter singa enter kelinci kalau sudah kita pilih jawaban yang betul jawaban yang betul kebetulan kelinci klik oke secara otomatis ini sudah ada poinnya 20 sudah wajib isinya sudah terisi tercentang disini acak jawabannya sudah juga oke itu tadi kita lihat ya kita lihat preview nanti tampilannya seperti ini penilaian akhir tahun kelas 7 disini deskripsinya pilihlah satu jawaban yang paling tepat kemudian kita lihat ke bawah ini nomor 1 ini nomor 2 nomor 3 nomor 4 dan nomor 5 oke kita coba isi ya ibu dan bapak kita coba misalkan saya pilih yang ini untuk nomor 1 untuk nomor 2 misalkan saya coba yang ini kemudian nomor 3 saya coba memulai untuk nomor 4 saya coba ini acak aja jawabannya biar tau tadi saya memilih salah juga disini saya coba memilih salah oke kita submit nah nanti ini akan ada respon kita lihat hasil nah siswa bisa melihat hasil ternyata dia nilainya 60 dari 100 karena apa karena nomor 2 salah dan nomor 5 dia salah mengerjakan oke kita back nah selain kalau sudah ada isinya kita bisa langsung melihat respon atau tanggapan nah disini ada hasil atau rekapan disini katanya responnya baru dikerjakan oleh satu orang dengan nilai rata-rata 60 seperti itu nanti juga ditunjukkan disini nih disini ada analisis soalnya si orang yang ini yang satu itu yang betul dia jawab yang ini ya oh ini ini selanjutnya yang ini jawabannya juga betul yang betul yang mana yang ini yang betul yang saturnus dia salah jadi 0% kemudian kalau dia betul ini 100% ya nomor 4 sekarang karena betul 100% ini pilihannya ini grafiknya nomor 5 karena salah ini dia 0% jadi kalau sudah semuanya misalkan di dalam kelas itu ada 32 siswa nanti presentasinya akan berbeda kemudian kalau ada banyak misalkan pilihan nanti disini grafiknya sesuai dengan warna kalau misalkan tadi karena saya memilih elang disini di nomor 5 maka yang muncul warnanya biru kalau saya memilih kelinci nanti disini warnanya merah jadi nanti kalau ada 32 siswa memilih dengan yang berbeda nanti disini akan berwarna warni tentunya ada warna biru orange hijau dan merah sesuai dengan pilihan siswa jadi siswa menjawab apa disini akan muncul disini saya salah disini 0% jawabnya saya tadi elang berarti karena warnanya biru seperti itu jadi secara otomatis dia menganalisis tanpa harus kita analisis lagi SOA jadi tugas kita untuk menganalisis SOA sudah terwakilkan oleh aplikasi kalau ibu dan bapak mau membukanya dalam bentuk Excel untuk laporan misalkan kita tinggal klik open Excel secara otomatis akan terunduh ini sedang proses membuka kita disini sudah terunduh tinggal dibuka saja seperti apa tampilannya di Excel sebentar proses membuka ini dia di Excel maka tampilannya akan seperti kita perbesar dulu oh tadi saya memijitnya dua kali super besar dulu ini dah oke kita coba lihat nah ini dia baru satu orang yang mengisi dalam waktu mulainya sekian waktu selesai sekian ini alamat emailnya ini namanya ini poin totalnya dan disini langsung disini ada kita lihat nih langsung ini jawabannya ya ini langsung menganalisi soal nah tetapi tadi saya lupa menuliskan identitas siswa ibu dan bapak sehingga disini tidak muncul ibu dan bapak bisa memodifikasi lah ya seperti apa tampilan ini disini seharusnya tadi kita lupa ya tuliskan dulu namanya siapa kelasnya berapa kelas berapa ya kelas 7 apa misalkan dan seterusnya sesuai kebutuhan oke itu tadi ibu dan bapak soal online yang dibuat di microsoft home oke terima kasih telah menyaksikan sampai awal silahkan ibu dan bapak coba mungkin dengan materi yang berbeda mungkin dengan tampilan berbeda bisa menginsert video foto sesuai dengan kebutuhan yang pasti kita dengan menggunakan soal microsoft home ini kita tidak perlu lagi menganalisis soal ulangan ya hasil ulangan kita karena secara otomatis akan dianalisis dan kita hanya tinggal mengunduhnya dalam bentuk excel seperti itu terima kasih ibu dan bapak sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir kita ketemu lagi di video selanjutnya masih mengenai microsoft home bagaimana kita membuat home ppdb online dengan berbagai kita gabungkan dengan one drive bagaimana menyimpannya so tetap disini di channel youtube citradita official jangan lupa klik like subscribe dan share jika video ini bermanfaat ingat kecil bagi kita bisa jadi sangat bermanfaat bagi teman-teman kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati